Intro 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 Interaksi hewan dan manusia sebenarnya sudah lama terjadi Bahkan sejak berabad-abad tahun yang lalu Binatang bukan hanya sebagai hewan peliharaan saja Tapi mereka bisa mengerti akan apa yang manusia pikirkan dan juga rasakan Mereka memiliki kecerdasan, insting dan naluri yang kuat, tangguh Dan masih banyak lagi yang kita tidak tahu Dan berikut ini Spotlight sajikan interaksi unik antara hewan dan manusia Yang sepertinya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Aksi dekat hewan yang pertama adalah sebuah kisah yang terekam dalam video Yang diunggah pada tahun 2011 lalu Satu keluarga Ryan yang mengunjungi kebun binatang di Colorado, Amerika Serikat Dalam video tersebut sang ayah mengabadikan momen lapar seekor singa Yang mencoba ingin melahap anaknya yang masih berusia di bawah 5 tahun Hmm, sepertinya singa ini benar-benar lapar ya pemirsa Selanjutnya adalah kisah haru orangutan yang terekam dalam kebun binatang Colchester di Inggris Adegan ini terjadi saat wanita bernama Maisie Knight yang tengah mengandung melihat orangutan dari luar kaca Sambil menyederkan perutnya yang besar Tiba-tiba orangutan tersebut melakukan aksi nekatnya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Hmm, pasti orangutan ini sangat mencintai anak Maisie ya Berikutnya aksi nekat macan tutul dari kebun binatang Minnesota, Amerika Serikat Sang bocah yang sedang duduk membelakangi kaca ternyata sudah menjadi incaran macan tutul dari kejauhan Tanpa berpikir panjang, sang macan langsung menyerang sang bocah Namun sayang, sang macan tutul harus merasakan kerasnya kaca tebal kebun binatang Ouch, pasti rasanya sakit sekali Jangan membuat gorilla marah Karena mungkin inilah yang menyebabkan aksi nekat gorilla berikut ini Video ini terekam di kebun binatang Omaha Henry Aksi bermula, satu orang bocah menirukan gaya gorilla dengan memukul-mukul dada Tiba-tiba gorilla yang berada jauh tak terima dengan sindiran tersebut Dan menghantam kaca tebal tersebut hingga retak Sontak saja, anak-anak berlari dan berteriak Berikutnya adalah semburan sayang yang mengejutkan Yang dilakukan paus beluga di pusat rehabilitasi dan perawatan paus di Zhejiang, Tiongkok Seorang anak berusia lima tahun mendekati paus beluga Lalu binatang yang tertarik dengan sang anak mulai menyemburkan air kepada anak tersebut Bukan hanya sekali, semburan juga dilakukan dua kali yang akhirnya membuat sang bocah marah-marah Tak terima disembur, sang anak terlihat kesal dan marah-marah Selanjutnya adalah aksi beruang yang berenang dan ingin mengajak bermain sang bocah laki-laki Dengan penuh semangat, sang beruang mengikuti gerak krik anak laki-laki tersebut ke kiri dan ke kanan Sehingga timbul pertanyaan apakah sang beruang ingin mengajak yang bermain atau justru kelaparan melihat daging segar sang bocah Mirsa itulah tadi beberapa aksi nekat hewan dalam kaca Semoga aksi hewan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita bila mengajak anak-anak tercinta mengunjungi kebun binatang